Intro Dipersembahkan oleh Intro Selamat malam para memirsa ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris Pada saat masyarakat Indonesia sedang fokus mengikuti kasus pidana Kina Al-Bahrufina di Cirebon Ternyata tindak pidana lain semakin meluas Akhir-akhir ini tindak pidana yang semakin meluas adalah tindak pidana pengituan cinta melalui dunia maya Love Scan Dimana orang berkenalan dengan aplikasi cinta seperti Tinder Berkenalan baru 1-2 bulan Si cowok kadang meminta foto tanpa musana Meminta uang dan kemudian berakhir dengan pemerasan Demikian juga wanita juga banyak yang melakukan hal yang sama Ada apa ini Dan anehnya lagi Sesudah menjadi korban Si korbannya tidak berani membuat pengaduan Halo para pemirsa Hotman sebagai orang yang sudah banyak pengalaman dalam dunia cinta Agar berhati-hati dan harus berani Dan melihat yang merayu anda melalui aplikasi cinta Kalau ada cowok baru 2-3 bulan sudah meminta uang Pantaskah laki-laki seperti itu untuk dicintain Masih banyak cowok yang gantengnya seperti Hotman Paris Para pemirsa inilah topik kita malam ini Love Scan Tipu daya cinta melalui dunia maya Love Scamming atau penipuan berkedok asmara terjadi lagi Kali ini salah satu korbannya adalah anak di bawah umur Dan juga seorang perempuan dewasa Namun yang mengejutkan Pelaku Love Scamming ini adalah seorang narapidana Yang melakukan aksinya dari dalam lembaga pemasyarakatan Cipinang Jika membuka kacamata dan pandangan lebih luas Love Scamming ini kerap terjadi di berbagai lapisan masyarakat Mereka menganggap dunia maya adalah sebuah tempat yang nyaman Untuk mendapatkan teman bahkan pasangan baru Mereka kerap berselancar di dunia maya Melalui ragam akun media sosial Hingga dating apps Rendahnya literasi digital Tentunya membuat ancaman Love Scamming Kian meningkat Iming-iming cinta dan perhatian yang berlimpah Terkadang membuat korban Mau mengikuti perintah pelaku Baik untuk mentransfer sejumlah uang Membelikan barang-barang Hingga mengirimkan foto atau video syur Tanpa pusana Apa yang sebenarnya membuat kasus Love Scamming ini kerap terjadi? Apakah memang literasi digital masyarakat yang kurang? Minimnya pendidikan seksual sejak dini? Ancaman hukuman pelaku Love Scamming yang rendah? Atau pengawasan akses digital yang kurang maksimal? Para pemirsa Saya tidak pernah lupa mengingatkan para pemirsa Untuk mengikuti gaya hidup Hotman Paris Dan STY ketua timnas bola nasional Yaitu kami berdua adalah pecinta Kopi luak hitam premium Itulah yang membuat Hotman Bisa menangani ratusan perkara Tetap tidak ngantuk dalam waktu 18 jam sehari Dan juga kopi luak ini Bisa diminum walaupun belum serapan Aman di lambung Jadi sekali lagi Anda mau sukses Sering-seringlah minum Kopi luak Hitam premium Kesukaan Hotman Paris selama puluhan tahun Dan juga STY ketua timnas bola nasional Lu percaya gak dia minum ini tiap hari? Benar-benar mantap Oke Komisioner Komisioner Komples perempuan Ya Boleh Ibu Uraikan Modus Penipuan cinta melalui Dunia maya ini Akhir-akhir ini Ya kalau berdasarkan data ya Bang Hotman Ya Kami menerima Sekitar lima ya Lima kasus Dan Ini menarik ya Karena mereka Lima kasus Lima kasus Korbannya perempuan atau laki? Korbannya perempuan Korbannya perempuan semua? Wah ini laki-laki ini benar-benar ini Kacau deh Gimana? Terus? Ya Mereka mengaku Pekerja offshore Mengaku pekerja offshore Ya Dan Pertamina 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 Oke Kemudian Papua Barat Papua Barat Dan ini semua mengadu secara online Oke Jadi Para perempuan ini Berasal dari Garut Aduannya dari Garut Ya Kemudian dari Blora Dari Langkalan Kemudian juga dari Semarang Semua dirayu melalui aplikasi Betul Kencan Betul Jadi ada Macam-macam sih sebenarnya Ada Facebook juga Ya Kemudian ada aplikasi Kencan Badu Ya Ada Tantan Ada Cupid Oke Dan semuanya modusnya sama ya Jadi Alasannya gak bisa ketemu Karena-bara tugas begitu Betul Alasan tidak bisa bertemu Tapi Dibuka dengan Perkenalan Kemudian pendekatan secara intens Oke Lalu kemudian I love you I good morning gitu kan Betul Oke Kemudian akhirnya Saling menyatakan Si pelaku menyatakan cinta Ya Tapi kemudian melakukan Kebohongan Misalnya Saya mau datang Tapi saya perlu diberi Uang untuk transport Saya kehilangan barang Saya kerampokan Ketika dalam perjalanan Begitu Sehingga perempuan Sehingga perempuan Atau korban Wanita percaya aja begitu Kalau dalam urusan cinta Ya Cinta itu semuanya kan Ada trust ya Dan inilah yang menarik Dari Kasus-kasus love scamming Jadi ibu mengatakan Dalam urusan cinta Logika udah gak berlaku gitu Ya pada titik tertentu ya Begitu Pada titik tertentu itu terjadi Karena sebenarnya Yang diarahkan adalah Satu pada Manipulasi perasaan ya Manipulasi perasaan Betul Bahasanya mantap banget itu Manipulasi perasaan Terus Itulah yang disasar Sebenarnya Kerentanan korban Misalnya wanita kesepian Begitu Betul Kemudian merasa butuh teman Butuh teman Kemudian Cukup mapan Sebenarnya si perempuan Rata-rata wanitanya cukup mapan Cukup mapan Dalam arti Dia bisa Dia punya penghasilan Ya Walaupun mungkin juga Terbatas ya Tapi setidaknya Dia punya penghasilan Dan merasa bisa Membantu Si temannya ini Dan Sampai berapa kali Mereka kirim uang Tetap masih tidak 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 kepikir bahwa Ini cowok penipu gitu loh Satu kali Dua kali Tapi kan itu juga Ada rasa aneh gitu ya Ya Dan Biasanya mereka akan menyetop Setelah itu ada Marah dari si pelaku Dan merasa bahwa Kok kamu tidak cinta Pada saya Gitu Jadi Rasa cinta Kata-kata cinta itu Selalu diulang Untuk mengatakan bahwa Kamu harus kirim Sesuatu ke saya Kirim barang Atau kirim uang Transfer uang Untuk membuktikan Rasa cinta Dan Sesudah mengadu begitu Ke Komnas Apa Tindakan dari Komnas Seperti biasa Kalau kami kan melakukan Rujukan ya Karena Sistem referral Yang kami punya Dan pengaduan Ini Menariknya adalah Di Polsek Di Polsek Di Polsek Ya Nah Mungkin nanti Nanti saya akan tanya Kehukum pidana Betul Itu termasuk Penipuan enggak sih Kalau menurut saya Nanti kita akan bahas itu ya Penipuan enggak itu Kalau menurut saya iya Kenapa penipuan Karena Satu Kita tidak pernah tahu Siapa dia Kedua IP bisa berganti-ganti Ya Ketiga Tidak pernah ada pertemuan Kalau saya bilang sama ibu I love you bu Kirim dong uang dong Itu penipuan bukan Tergantung Kalau misalnya Bang Hotman Menyatakan bahwa Ada Sebuah Rasa percaya Yang kemudian Dibuktikan Kemudian Saya mengatakan bahwa Oh mari kita Apa Melakukan Sesuatu Kesepakatan Tapi kemudian Ternyata kesepakatan itu Tidak pernah terjadi Oke kita akan bahas nanti Dengan Pak Jamin Giti Ibu dia Ya Yang Ibu kan Ketua yang Bagian apa Tempat mengadu orang-orang Korban dari Korban Apa Love Cat Scanner ini ya Iya betul Coba diuraikan Apa aja pengaduan Yang datang ke Organisasi ibu Saya kan dari Mewakili dari komunitas Waspada Scamer Cinta Waspada Scamer Iya Jadi itu Udah langsung ngomong Rucut ya bang ya Jadi kami tuh Menerima aduan Bukan hanya Orang Indonesia Perempuan Indonesia Saja yang di dalam negeri Tapi juga Yang dari luar negeri Dari Denmark Dari Australia Dari Saudi Arabia Dari Malaysia Kurang lebih seperti itu Yang dari luar negeri Korbannya perempuan Perempuan laki Sama bang Oke Terus udah gitu Kalau tadi Abang bilang Kenapa sih Mereka kok Tiba-tiba kok Jadi terjerat disitu ya bang ya Karena kalau misalnya Dilihat dari lapangan Dan juga dari Pengaduan-pengaduan itu Itu ada tiga hal bang Karena mereka lonely Mereka kesepian Mereka kesepian Terus udah gitu Mereka juga alone Sendiri Mereka juga alone Nah sama mereka itu Desperate 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 apa dulu Ingin sesuatu Ingin cinta Ingin lulusan gitu Mungkin juga karena Keterpaksaan Karena kondisi Kayak misalnya Sudah dimintain sama orang tuanya Untuk cepat-cepat Menikah Oke Kurang lebih seperti itu Jadi ada tuntut cepat menikah Begitu ada cowok mendekati Langsung mau gitu Enggak juga sih Mereka juga Sebetulnya juga ada milih-milih bang Makanya mereka itu Pake aplikasi Agar supaya mereka itu Udah jadi Ngejaring lah ya Lewat misalnya Hobi yang sama Agama yang sama Terus sedikit itu Kesenangan yang sama Apapun itu Atau pekerjaan yang sama Kurang lebih kayak gitu Nah sebetulnya mereka Udah berusaha bang Tapi Yang tadi abang bilang Terus sedikit itu Apakah karena cinta Terus sedikit itu Jadi bodoh gitu Dan apakah ini penumpuan Apa enggak Jadi gini bang Kalau di lapangan Mereka itu Tulus untuk mencari Jodoh Untuk mencari teman hidup Maksudnya si korban ini Korban Tulus mencari pasangan hidup Nah naif lah ya Bila kita naif Nah tapi Yang disininya ini Misalnya abang gitu ya Mohon maaf Jangan saya Oke deh Orang lain itu Si A Dia itu Niatnya Mencari uang Mencari uang Mencari uang Oke Nah jadi Dari situ itu udah beda ya bang ya Jadi yang satu Mau mencari sebetulnya ketulusan Sedangkan yang disitu Memang niatnya untuk mencari uang Jadi mau enggak mau Dia nipu Untuk supaya Bisa dapetin itu Benar Makanya pada saat Kalau kita minta korban melapor Laporan itu adalah Karena ditipu Gitu loh bang Ada berapa jumlah Persentasi cewek sama cowok Yang sebagai korban Iya sih Memang banyak Lebih banyak Perempuan sih bang Iya Satu banding lima bang Satu banding lima Iya Terus sudah ada enggak yang Sampai sudah proses pidana Ke pengadilan Sudah Sudah ada Ada berapa orang Bisa dihitung dengan jari sih bang Kalau itu ya Bisa dihitung dengan jari Yang menipu proses hukum Tapi yang korban Banyak banget Begitu Betul Karena apa Juga gak berani Karena gini bang Mereka tuh kan sudah Jadi korban Secara mental Sama finansial bang Jadi untuk ngadu aja Mereka tuh kadang-kadang tuh Udah capek duluan Karena udah mental Atau malu juga Atau malu juga Nah terus sudah gitu Secara finansial kan harus Bulak-balik Bulak-balik gitu ya Mereka gak ada uang lagi Jadi terus sudah gitu Mau gak mau Mereka jadi mikir-mikir lagi Nah bagi yang beberapa itu Mereka ada waktu Masih ada uang Dan mentalnya juga Masih bisa Karena disokong mungkin Sama support system Di keluarga yang lumayan Dibandingkan dengan yang tadi Enggak Nah Jadi cuma tinggal Beberapa gelintir aja lah Di yang di saya Itu paling cuma Gak sampai 10 Bang Dan itu sampai sekarang Udah ada yang 3 tahun Itu masih belum diapapain Belum diapapain sama Kita udah kasih laporan Dari kepolisian Ya karena yang pelakunya pun Gak tau dimana kan Ada yang sudah tau bang Ada yang sudah ada Orangnya sudah ada Semuanya datanya Tapi mungkin Satu dan lain hal Ada yang lebih penting Mungkin Jadi terus sedikit itu Masih agak dikesampingkan Sekarang Tunggu lagi di Hot Room Tunggu lagi di Hot Room Ibu Devi Apa penyebab Kok banyak wanita Tidak pakai logika Mau Ditipu Hanya dengan aplikasi Kencan Tanpa pernah ketemu Menyerahkan uang Bahkan disuruh Foto-foto telanjang Ya ini bukan Hal baru Bang Ijin Ini sudah ada Praktiknya dari Era 1500an Tahu abad ke-16 Ini sudah terjadi Hanya sekarang Sejarah artinya Bentuk penipuan Dimana orang bisa Kekayaannya tergerus Tanpa bertemu Dengan perampoknya Itu sudah lama terjadi Hanya sekarang Ruangnya jadi semakin mudah Ya Karena ada digital tadi Kesimpulannya Kalau dari penelitian yang Puanjang betul Tentang ini Ada tiga intinya Tadi betul Kesepian Kesepian Ya wanita kau yang kesepian Dengarin ini Yang kedua Kepribadian Kenapa kepribadian Ada orang yang terlalu baik Terlalu baik Cenderung berpotensi Untuk mudah Percaya Oke Orang yang suka mencari sensasi Ternyata juga Justru lebih mudah Untuk kemudian Tertipu Oke Ketiga Mitos bahwa Apa namanya Korban itu mohon maaf Pasti orang yang tua Pasti orang yang Apa namanya Mohon maaf Tidak cerdas Dan sebagainya Itu salah Realitanya Orang-orang cerdas Justru banyak yang tertipu Kenapa Mereka terlalu percaya diri Bahwa dirinya tidak akan tertipu Malah mereka yang sebenarnya Banyak tertipu Dan Angka terbesar Seluruh dunia Paling tidak penelitian Di 46 negara Justru Negara-negara nomor 3 top Korban ini Justru negara-negara paling maju Di dunia Amerika Serikat Salah satu Jadi tidak ada hubungannya Dengan kecerdasan Karena Satu dari 4 orang di dunia Saat ini Satu Kesepian Dua tadi Tadi kepribadian Tidak dulu Saya kekesipian loh Itulah abang Kita harus banyak belajar dari abang Kesipian Oke Tadi kepribadian Baik yang baik Baik yang kemudian dia Apa namanya Cerdas Lalu kemudian dia suka Buru-buru gitu ya Orangnya terlalu bersemangat Buru-buru Kayak saya nih Belum-belum-belum Tensi nih Gitu Untuk kemudian Mengambil keputusan secara tepat Tepat dan cepat Bagi sang penipu Yang ketiga adalah Ada namanya Kemesraan Ada orang-orang yang memang Ada kebutuhan yang lebih Untuk mendapatkan kemesraan Hanya dengan chatting Tiap pagi Good morning gitu Betul Ditanya sudah sholat Sudah makan Dan sebagainya Yang awalnya Catatannya sebenarnya Gak semudah itu bang Lanjutannya Mereka hebatnya Para penipu ini Walaupun tidak ada Persekutuan para penipu ini Selujurnya Tapi satu yang mereka tampilkan Bukan hanya mereka Memehujani Dengan cinta Tapi mereka juga Menampilkan diri layaknya Orang biasa Yaitu apa Mereka mengakui Misalnya mereka punya kelemahan Sehingga dalam komunikasinya Orang akhirnya Tertipu yang awalnya Ah ini mah tukang bohong Tapi lama-lama Karena orang ini Juga menampilkan Sisi lemahnya Jadi seakan-akan Dia manusia beneran Itu membuat orang Menjadi makin percaya Oke Dan kelemahan lagi adalah Kalau ketika Orang yang dihadapi Itu orang baik Itu kenapa Kita selalu ingin jadi pahlawan Ketika tahap ketiga Karena dia ada lima tahap Biasanya Tahap ketiga Dia mulai menampilkan Sebagai sosok yang butuh bantuan Korban melihat Ini kesempatan dia Untuk bisa menjadi pahlawan Disinilah peluang Kemudian Begal jiwa ini Menjadi begal cuan Kenapa kemudian tadi Pertanyaannya di ujung Mereka tetap tidak melapor Dan sebagainya Karena bang Rupanya Kehilangan uang Tidak ada apa-apanya Dengan kehilangan Orang yang memperhatikan tadi Bahkan menurut penelitian Mereka sama halnya Kehilangan ketika mereka Kematian orang tua Kematian orang-orang paling dekat Jadi rasa sakitnya Jauh lebih sakit Kehilangan uang Tidak ada artinya Dengan kehilangan cinta Kasih sayang tadi Jadi ini satu problem besar Karena di era sekarang Orang itu paradoks Kita bisa punya Follower 2 juta Gitu misalnya Saya 9,1 juta bu Luar biasa Selebritis kita Tapi bukan berarti Abang tidak kesepian Orang lain maksudnya Kalau abang kan Orang lain sering kesepian Saya bikin Betul Oh Nah itu satu problem besar Makanya bahkan di banyak negara Sampai ada Kementerian khusus Urusan kesepian Hah? Di mana itu? Di Inggris Di beberapa negara Itu ada kementerian Kementerian khusus Urusan kesepian Karena ini menjadi pandemi sosial Ini penyakit sosial Yang gak main-main Yang kalau dalam konteks biologis Sama dengan Anda merokok 15 batang Oke Pak Jokowi Dengar ini Perlu ada kementerian Untuk urusan kesepian Oke Miss AA Miss AA Ibu AA Halo Halo Miss A Halo Ya halo Halo selamat malam Miss A Katanya Kamu adalah salah satu korban dari Penipuan cinta melalui dunia maya Benar gak itu? Ya Halo Halo Ya benar Ya benar Ya benar Oke Pak Jamin Ginting Nanti kita Tentukan Pak Jamin Ginting Bapak sebagai Profesor Hukum pidana Kalau Saya mengatakan Aku cinta sama Cewek Ya Dan kemudian saya minta uangnya Gimana Gimana pidananya itu? Pertama ya tentu Kalau Cuma bilang cinta Ya Gak ada pidana Kalau saya bilang Dompet saya hilang sayang Bagi uang dong Kita kan sudah pacaran Itu gak ada pidana juga? Gak ada kalau identitasnya jelas Ya Yang pidana itu Kalau Dia Secara melawan hukum Memalsukan identitas Memalsukan identitas Ya Dia bilang Saya si Joko Padahal dia si Iwan Apakah memalsukan identitas Untuk menggoda cewek? Dia bilang Saya ini Kerja di Pertamina Ya Kemudian Hanya untuk meningkatkan Wibawa dia Itu termasuk pidana gak? Gak ada perbuatan Nyata gitu loh Ya Jadi dengan dia Memalsukan identitas itu Fungsinya buat apa? Contohnya Dia memalsukan identitas itu Itu ada perbuatan melawan hukum Karena Kalau hanya lisan Artinya identitasnya secara Kartu tidak dibuat Hanya lisan aja Lisan termasuk juga Sebagai perbuatan melawan hukum Karena Memberitahukan sesuatu yang tidak Benar Itu kan rangkaian kebohongan Oke Perbuatan rangkaian kebohongan Jadi dengan kebohongan itu Orang wanita itu jadi tergerak Sebenarnya kalau dia Belum tentu tergerak wanita itu Kalau dia jujur Apa adanya Seperti apa yang dia bilang Tapi karena dia berbohong Dengan memalsukan identitas Atau rangkaian kebohongan Sehingga Orang yang lain tadi Bisa wanita pria Tergerak untuk memberikan sesuatu Kalau enggak Seperti itu Pasti dia enggak tergerak Jadi kalau dalam konteks penipuan itu Yang menggerakkan Dia memberikan sesuatu itu Bukan korbannya Tetapi pelakunya Dengan segala Tadi ya Tipu daya Tipu muslihat Martapat palsu Identitas palsu Rangkaian kebohongan Itu yang membuat Seseorang ini tergerak Untuk memberikan tadi Jadi contohnya Dia bilang Saya kerja di Mohon maaf ya Di pertambangan Begitu Enggak Gaji saya ini banyak Tapi kebetulan Perluan Padahal dia enggak Enggak kerja di situ Berarti kan ada perbuatan Melawan hukum Dengan memalsukan Identitas Jadi menurut Bapak Para korban Bisa melaporkan Sesara pidana Bisa Di tindak pidana penipuan Pasal 378 Di 378 Karena Orang dengan identitas itu Saya tergerak Sandinya enggak Tapi beda Kalau tadi dia bilang Identitasnya sama Saya mencintaimu Yang satu bilang Oh dia kasih Itu enggak bisa Sama seperti orang Janji untuk menikah Pacaran itu Susah Janji untuk menikah Tidak bisa dipidana Janji mengatakan I love you Padahal tidak cinta Itu tidak bisa dipidana Tidak bisa Karena identitasnya Benar-benar Karena identitasnya Tidak dipalsukan Tidak dipalsukan Jadi gimana Cara membuktikan Bahwa cinta itu Tidak palsu atau tidak Membuktikan cinta palsu Tidak ya Tergantung hati masing-masing Hati masing-masing Oke Para pemirsa Kita lihat dulu Grafis berikut ini Bagaimana bentuk-bentuk penipuan Coba Konsep penipuan Romansa Dengan rekayasa sosial Wah Romansa Oke Silahkan Seseorang yang sedang mencari Persahabatan Atau romansa Targetnya Jadi targetnya itu Wanita-wanita yang mencari Korban diberikan perhatian Dan kata-kata manis Kepada korban Hingga perlu tipu daya Dan cinta Sehingga korban mulai Memberikan kepercayaan Ya Jadi kalau ada cowok Mulai tiap pagi Sudah bangun belum Sudah makan belum Lo harus mulai curiga Oke Pornografi Setelah merasa dicintai Pelaku meminta korban Untuk menunjukkan Bagian tubuhnya Lewat foto Video-video call Ya Itulah Beberapa Ya Beberapa bentuk Penipuan Dalam dunia cinta Pelaku Menyimpan Dokumentasi Tanpa busana korban Untuk Memeras sejumlah uang Atau pelaku Memanipulasi korban Agar dikirimkan Sejumlah uang Dengan berbagai cara Tanpa disadari Oleh korban Sebagaimana yang terakhir ini Ya Ya Bahkan anak kecil pun Disuruh foto telanjang Oleh Pelakunya ternyata adalah Orang yang sedang menjalani Hukuman di penjara Pak Doni Ini bagaimana ini 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 adalah akibat dari Metos atau apa ini Dunia maya ini Ya Bang Hothman Jadi sebenarnya Salah satu karakteristik Dari internet itu Adalah dia bisa Membiaskan Bisa menghilangkan Identitas fisik Ya Oke Jadi pada saat kita Berkomunikasi dengan orang Melalui internet Atau berbasiskan teknologi digital Itu Fisik menjadi tidak perlu Ya Artinya apa Begitu fisik tidak perlu Siapapun bisa Berimajinasi Menjadi siapapun Oke Dan yang menerima Komunikasi disana Bisa menganggap Siapapun Dia Oh dia Punya imajinasi Dia ganteng Dan segala macam Itu adalah bentuk komunikasi Struktur komunikasi Yang terjadi di digital Artinya apa Lepas apakah nanti Orang itu kesepian Apakah itu laki-laki Atau perempuan Itu gak jadi soal Ya Tetapi ada konstruksi-konstruksi Dari identitas Yang bisa dibentuk Yang tidak sama Dengan kita membentuk Di ketemu Saya lihat nih Bang Hothman baru sekarang nih Oh saya tahu cincinnya Seperti itu sekarang Nah Saya tahu nih Tipikal Bang Hothman Tapi kalau misalnya Orang belum pernah ketemu Dan kemudian dia online Maka saya bisa mereversikan Orang itu jahat Karena mungkin dia Marah-marah terus Atau kata-katanya Pakai caps lock terus Atau orang itu sangat baik Jadi Tidak bicara media sosialnya dulu Tapi dari Karakteris komunikasi Daman dulu Ada namanya chat Cuma ngechat doang ARC jaman dulu Cuma text base Sekarang ada online dating Dating apps Jangan salah Bahwa sekarang Kalau data per 2019 ini Sepertiga dari pengguna internet Indonesia Itu sudah pakai dating apps Sepertiga dari Pengguna internet Indonesia Ini data 2019 Pengguna internet sudah memakai aplikasi Dating apps Jodoh Jodoh Betul Kenapa itu dipakai Tidak salah Bang Tidak salah Dating appsnya tidak salah Kenapa Apalagi sekarang ada teknologi AI Kita kan pengen ya Ketemu sama orang tuh Yang satu hobi sama kita Satu hobi sama kita Pakai teknologi AI Itu bisa mix and matchnya Langsung dapat Kan gak perlu lagi Wah ternyata ya gak cocok nih Dia minum kopi Saya minum coklat Gak cocok nih Terus dicari Itu jadi Jadi secara teknologi Itu memungkinkan orang Untuk bisa Ketemuan Jadi ada positifnya juga Oh ada positifnya Aplikasi jodoh Terus saya misalnya Bekerja di sektor Misalnya pendidikan gitu ya Udah teman-teman saya dosen Semua segala macam Tapi saya gak mau nih Saya gak pengen Saya cari yang lain gitu Pakai dating apps itu Kita bisa dapet nih Suatu yang kita idamkan Saya gak pengen lagi Pasangan saya dosen Misalnya kayak gitu Seperti itu Jadi dari sisi karakteristik Dari sisi segala macam Itu memungkinkan teknologi Seperti itu Dan satu lagi bang Karakteristik komunikasi digital Itu memungkinkan Kita namanya Kalau dalam istilah itu Dalamnya Profesor Alwidahlan Dulu Almarhum mengatakan Itu namanya komunikasi asinkronus Artinya apa bang Ini saya ngomong sama abang nih Saya lihat gestur abang Bahasa non-verbalnya Betul gak bang Jadi abang gak ngomong Saya gak ngomong Saya udah tau nih Abang kayaknya bosan nih Saya ceritain nih Gitu kan Atau abang lihat Saya tahu nih Saya kelihatan komunikasi Jalin terus Non-stop Tapi kalau lewat internet Itu asinkronus terjadi Artinya apa Pada saat saya Ngobrol sama orang Atau saya ngobrol sama orang Tiba-tiba Saya harus nyari bahan nih Untuk men Tetap menjaga komunikasi Saya bisa pakai Chat GPT Saya bikinkan puisi Bikinkan puisi Misalnya kan Misalnya Atau misalnya Duh Saya tahu nih Tanggal lahir Bulan segala macam Lalu saya Cari Zodiak Artinya menarik Perhatian dia gitu Betul Karena itu ada komunikasi Yang dia gak tahu Bahwa kita melakukan sesuatu Oke Kita istirahat dulu Oke Para pasangan di rumah Tadi ahli IT Kita mengatakan Sepertiga pemakai internet Ternyata Pemilik Juga akun jodoh Akun percintaan Sekarang cek Punya pasangan kamu Jangan-jangan dia ikut Aplikasi Tinder Diam-diam dia di depan kamu Tahu-tahu dia lagi Sibuk mencari jodoh Melalui aplikasinya Ini peringkatan saya kepada Khususnya kepada para istri Temu lagi berikut Temu lagi di Hot Room Para pemirsa Saya stres barusan Setelah Pak Doni mengatakan Sepertiga dari pengguna internet Di dunia ini Termasuk Indonesia Ternyata Diam-diam punya aplikasi Tinder Atau aplikasi jodoh Walaupun dia sudah nikah Termasuk mungkin Pasanganmu yang ada Di sampingmu sekarang Oleh karena itulah Saat-saat Seperti inilah aku stres Selalu ada Kopi Luwak Hitam Premium Kesukaan Hotman Paris Dan STY Pelatih tim Nas Bola Kami berdua sama-sama Sukses dalam karir Hobinya sama Kopi Luwak Premium Hitam Mantap Pemirsa kita akan Wawancara dengan Melalui Zoom Dengan Seorang wanita Yang mengaku sebagai Korban dari Penipuan cinta Melalui dunia maya Halo Miss Ayak Ya Halo Bang Pak Man Halo Ya Ya halo Boleh cerita Kejadian yang Kamu alami Tahun berapa Dan dirayu pakai apa Dan apa yang kau berikan Kepada cowok itu Ya baik Kejadiannya masih Baru-baru ini Dua Sekitar dua bulan yang lalu Pertengahan Mei Awalnya Kita bertemu Di dating ad Itu mungkin sekarang Banyak ya dating ad-nya Dan dia juga banyak jenisnya Kalau ini Dia lebih ke Islamic dating ad gitu Namanya salam gitu Dalam aplikasi ini Sebenarnya dia ada Fiturnya Ada yang untuk Yang Menyari jodoh Ada juga yang untuk Berteman Sepedar untuk berteman saja Gitu Kira-kira selama Dua pekan Mempilih Diasa komunikasinya Dari Aplikasi ini Kebetulan Aplikasi ini juga Sering nge-lag ya Banyak Banyaknya gitu Lalu pindah Komunikasinya Pindah ke WA Lalu dari WA ini Mulai nih Sudah mulai Lebih intens komunikasinya Bertukar informasi Yang lebih detail gitu Sampai Ke Call Segala gitu Karena Sudah mulai Detailnya Informasi Pribadinya Jadi dia Sudah mulai tahu Si Scamer ini Sudah mulai tahu Kapan saya luang Kapan bisa berbagi Waktu gitu Kurang dari Perkenalannya Kurang dari Satu bulan Gitu ya Sudah Sampai membuat Semacam Perencanaan gitu Karena ceritanya kan Kita serius nih Sudah dari Tadi kan Dating ad-nya itu kan Dipilih Yang Khususus gitu Ya mungkin Tadi yang ceritanya Kita mau Kriterian Seperti apa Sedalam macam Itu sudah lengkap Gitu Nah lalu Kita udah serius nih Ya ayo Serius Apa hal Kita ambil Untuk berikutnya Kita bertukar Identitas Nah mulai nih Drama Yang bertukar Identitas ini Mulai tuh Masuk Dramanya Kan Untuk bertukar Identitas itu Bukan Hal yang Apa ya Hal yang mudah Gitu Jadi saya juga Bertanya Ini kan kita udah Mulai bertukar Identitas Pada saat itu Mulai Ceriga gitu Awalnya Kalau misalnya Saya memberikan Identitas Apa Nggak akan Disalahgunakan Atau nanti Apa Yang bikin Yang bikin Kamu Mulai terpesona Sama dia Apa dia Cerita apa Tentang dia Ini awalnya Mungkin yang awal Pas komunikasi awal Itu Pertama Dia itu Bagus ya Dalam hal Validasi Perasaan Gitu Ketika dia Tahu Salah satu Kelemahan Kita apa Dia melakukan Validasi Perasaan Seolah-olah Dia Sangat Paham Apa yang Sedang kita Alami Segala macam Dia paham Dengan Posisi Kita Lalu Si scammer ini Dia ini Sangat Cerdas Ya Secara Emosional Atau memang Karena mereka itu Memang Sudah menjalannya Bertahun-tahun Jadi mereka Sudah sangat Profesional Dalam bidannya Dalam memahami Dalam memainkan Emosi Si korban Terus Apa yang Kau berikan Sama dia Apa yang Dia minta Dari kamu Jadi Ceritanya Tadi kan Sudah Setahap Berbagi Identitas Dari Identitas Itu Ketika dia Minta Saya bilang Oh Jadi mungkin Gini aja Saya mau Lihat dulu Identitas Kamu Itu Yang Dibagikan Jadi Dia berbagi Kemarin Pasportnya Yang dikirim Pasportnya Jadi saya Lihat Ada kamu Kasih duit Atau Gambar Gambar Seksi Atau Apa Jadi Mungkin Bisa Yang untuk Identitasnya Dulu Identitasnya Itu Terlihat Di Pasportnya Itu Gambar Fotonya Itu Biasanya Backgroundnya Dia kan Apa Ya Ikut Yang Layoutnya Biasanya Ikut Yang backgroundnya Tapi Yang ini Dia berbeda Berbeda Sendiri Yang pas Fotonya Saya berusaha Untuk Konfirmasi Terus Dia bilang Kalau misalnya Ini asli Apa Sedala macam Saya tanya Kalau misalnya Ini bohong Seperti apa Dia Wallahi Itu Artinya Dia membawa Nama Tuhan Setelah Dia membawa Nama Tuhan Oh Ya Berarti Saya yakin Karena Tidak Mungkin Orang Yang Betul-betul Beragama Itu Dia membawa Menjual Nama Tuhan Dan Dari Itulah Banyak Drama Drama Sampai Kalau Misalnya Untuk Semua Yang Ceritanya Yang Pekerja Offshore Itu Jadi Ada Transportasinya Yang pertama Ada Juan Cutinya Terus Ada Transportasi Dari Apa Namanya Dari Riknya Ke Darat Segala Macamnya Itu Ada Banyak Ceritanya Jadi Sampai Itu Kalau Misalnya Saya Lebih Suka Bilangnya Saya Berdonasi Kepada Pengemis Online Ini Sebanyak 33 Juta Kenapa Saya Bilangnya Berdonasi Mungkin Saya Akan Dapat Kesempatan Untuk Bertemu Langsung Kontak Langsung Dengan Bang Hurtman Hari Ini Kalau Misalnya Saya Tidak Terkena Ini Bukan Berarti Saya Tenang Kena Skam Ya Bang Bang Hurtman Tapi Ini Pengalaman Yang Berharga Jadi Kamu Sudah Ambil Tindakan Hukum Atau Tidak Untuk Yang Sejauh Ini Masih Belum Belum Ya Oke Kalau Memang Kau Mau Tindakan Hukum Ada Hurtman Paris Siap Untuk Mendeping Kamu Hurtman 911 Oke Pak Jamin Ginting Tadi Yang Diterangkan Oleh Mis Ayah Tadi Dia Adalah Salah Satu Korban Tinder Korban Dari Aplikasi Jodoh Itu Pidana Atau Tidak Kalau Dilihat Dari Ceritanya Tadi Komunikasi Yang Dibangun Itu Komunikasi Biasa Gitu Ya Cuma Kalau Tadi Ada Identitas Dia Menyatakan Kerja Di Offshore Di Perusahaan Itu Benar Atau Tidak Kalau Tidak Benar Itu Berarti Dia Sudah Menggunakan Informasi Palsu Dan Keterangan Palsu Terkait Dengan Identitas Dirinya Supaya Dia Tergerak Untuk Tidak Tau Karena Dia Tidak Menyebutkan Tadi Apa Yang Diserahkan Apakah Uang Atau Apa Apalagi Kalau Dia Sampai Meminta Untuk Memberikan Gambar Gambar Yang Tidak Senonoh Itu Itu Juga Ada Pasal Tersendiri Terkait Pornografi Dan Pornoksi Jadi Ada Perbuatan Itu Cuma Yang Paling Sulit Adalah Komunikasi Itu Kan Dibangun Untuk Menentukan Siapa Orangnya Ini Ada Dimana Orangnya Nah Itu Yang Harus Kita Telusir Karena Identitas Asli Orang Ini Tidak Pernah Diketahui Apakah Foto Apakah Identitasnya Itu Sangat Sulit Itulah Yang Kelemahannya Kalau Korban Ini Datang Ke Polisi Bisa Penyidik Tertawa Dianggap Loh Kamu Gimana Kita Mau Cari Orang Yang Tidak Ada Di Dunia Maya Ini Itu Sulit Akhirnya Terkatung Katung Seperti Ibu Dia Bilang Berapa Bulan Tidak Dikerjakan Karena Dia Sendiri Tidak Punya Ada Alat Itu Cuma Mahal Penggunaannya Itu Mahal Sekali Seperti Mencari Teroris Begitu Itu Ada Digunakan Alatnya Tapi Memang Gak Mungkin Untuk Kasus Yang Nilai Kerugian Rendah Seperti Ini Harus Menggunakan Alat Yang Tidak Tinggi Begitu Dari Sigi Hukum Kalau Saya Mengaku Ngaku Kaya Saya Mengaku Ngaku Orang Terkenal Atau Pejabat Atau Dimana Tapi Saya Tidak Mengambil Uang Si Cewek Saya Tidak Mengambil Secara Tertulis Hanya Rayuan Saya Bahwa Saya Ini Adalah Anak Pejabat Itu Tergolong Pidana Enggak Belum Ada Perbuatan Secara Tertulis Bebal Sukan Paspor Atau KTP Akhirnya Si cewek Ini Mau Nikah Pidana Atau Enggak Kalau Orangnya Real Bang Otman Orangnya Real Ada Begitu Terus Dia Bilang Saya Bekerja Padahal Enggak Saya Bekerja Situ Tapi Karena Komunikasi Mereka Menikah Karena Bujuk Rayu Rayuan Gombal Istilah Waktu Jangan Kita Rayuan Gombal Ya Rayuan Gombal Itu Kalau Menikah Itu Enggak Ada Masalah Jadi Itu Bukan Penipuan Bukan Penipuan Bukan Kalau Mereka Bercinta Merayu Bocok Bocok Asalkan Tidak Mengambil Harta Dia Begitu Rata Rata Laki Kalau Merayu Wanita Pasti Ada Bohong Kau Jangan Menghina Saya Enggak Pernah Bohong Rata Rata Kan Begitu Kan Jadi Jadi Enggak Itu Menjadi Janji Untuk Menikahi Orang Begitu Enggak Ditetepati Juga Bukan Janji Untuk Menikahi Orang Walaupun Tidak Ditetepati Bukan Pidana Ketemu Lagi Di Hot Room Kembali Di Hot Room Ini Segmen Terakhir Pada Ibu Teresia Apa Sebaik Nasihat Ibu Kepada Wanita Wanita Yang Korban Apakah Mendiamkan Saja Tolong Yang Sikata Bu Menurut Saya Yang Penting Adalah Melek Digital Atau Ada Kemampuan Untuk Memahami Bahwa Dunia Digital Itu Pedang Mata Dua Dia Bisa Memberikan Kekuatan Pada Kita Untuk Berani Berdaya Tapi Di Sisi Lain Dia Adalah Media Semua Kejahatan Bisa Terjadi Jadi Menurut Ibu Korban Ini Jangan Ragu Untuk Menempu Upaya Hukum Tidak Hanya Upaya Hukum Tapi Melek Atau Literasi Digital Itu Yang Dia Harus Walaupun Undang-Undang TPKS Betul Tapi Juga Karena Penanganannya Sendiri Aparatnya Sendiri Tidak Memahami Bagaimana Menangani Ini Kemudian Yang Kedua Adalah Kemampuan Dia Untuk Memahami Bahwa Situasi Ini Bisa Jadi Disebabkan Oleh Kerentanan Dia Kerentanan Soal Kesepian Teraliniasi Perasaan Bahwa Cinta Bahwa Dia harus Menikah Bahwa Dia harus Punya Pacar Itu Kan Membuat Dia Berpikir Bahwa Ibu Dia Anda Tadi Mengatakan Ada Kasus Di Bogor Dimana Seorang Istri Umur 60 Tahun Juga Korban Aplikasi Jodoh Sampai Menyerahkan Uang Ke cowok Yang Dia Tidak Pernah Ketemu Satu Setengah Milihan Benar 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 Ya Sedang Kita Tangani Juga Relawan Kita Terus Seorang Psikolog Umur 60 Tahun Dia Karena Kesepian Dari Suaminya Atau Apa Ya Kalau Misalnya Didak Dari Kondisi Kayak Gitu Iya Karena Sampai Belain Kayak Begitu Berarti Cowok Itu Ganteng Banget Apa Yang Dimeco Situ Sampai Dikasih Lihat Kalau Saya Dikasih Lihat Gitu Mana Profilnya Cakep Si Emang Yakin Ibu Kan Kita Lihatkan Gambarnya Ya Bang Saya Gak Tau Orang Bendingan Dulu Seganteng Hotman Paris Iya Dih Satu Setengah Miliard Diserahkan Seorang Istri Hanya Gara Gara Rayuan Gombel Di Aplikasi Jodoh Satu Setengah Miliard Dan Hampir Bunuh Diri Iya Karena Stres Ya Ibu Depi Itu Kenapa Kesepian Ini Satu Setengah Miliard Data Dari Kepolisian Tiap Bulan Ada Sekitar 50 Miliar Kerugian Yang 50 Miliar Itu Bisa Dapat 13 Sekolahan Kalau Kita Bangun Sekolah 50 Miliar Hanya Korban Rayuan Gombal Betul Dan Hati-hatinya Bang Saran Saya Buat Semua Orang Karena Korban Bukan Hanya Perempuan Laki-laki Juga Bahwa Satu Karena Sekarang Itu Kita Data Kita Sudah Begitu Bukan Lagi Transparan Tapi telanjang Ini Saya Suka Warna Biru Tanpa Saya Ngomong Dia Tahu Saya Suka Warna Biru Artinya Hati-hati Dengan Orang Yang Tiba-tiba Kok Sama Semua Dengan Saya Bisa Jadi Dia Sudah Memprofil Kita Dan Menyiapkan Ranjau Jebakan Itu Dan Kalau Foto-foto Sekarang Sudah Ada Alatnya Yang Mudah Gratis Di Ini Bisa Kita Cemplungin Saja Ke Google Dan Sebagian Untuk Ngelihat Ini Foto Ini Udah Pernah Dipakai Ata Belum Karena Pola Seluruh Dunia Biasanya Kalau Laki-laki Itu Usianya Nggak Perlu Yang Muda Tapi Biasanya Profilnya Pasti Yang Mapan Bahkan Kecenderungan Aparat Jadi Kalau Ada Raiwan Begitu Apa Coba Satu Kalimat Kalau Ada Raiwan Begitu Tiba-tiba Terhadap Wanita Sikap Wanita Gimana Yakin 99% Apa Kesimpulan Sudara Cara Medsos Ini Agar Jangan Memakan Korban Ya Sebenarnya Ini Balik lagi Aplikasi Apapun Bisa Untuk Positif Bisa Untuk Nyari Korban Apapun Mau Dating Apps Bahkan Misalnya Kita Bicara LinkedIn Aja Yang Profesional Itu Sekarang Dia Sudah Dianggap Sebagai Dating Apps Karena Orang Terus Pengen Ketemu Pengen Ngobrol Nggak Harus Dalam Bentuk Romansa Yang Perlu Dilakukan Kalau Kita Bicara Di Internet Itu Yang Pertama Selalu Check And Recheck Check And Recheck Kalau Ada Raywan Gomel Cek Siapa Jangan Raywan Gomel Begitu Ada Orang Mau Kenalan Kita Bisa Cari Namanya Hotman Paris Profilnya Muka Sama Segala Macem Jangan Jangan Jadi Fake Cari Dulu Googling Dulu Segala Macem Misalnya Para Wanita Yang Kesipian Cek Dulu Kemudian Jaga Privasi Ya Itu Apa Jaga Privasi Gini Pada Saat Kita Komunikasi Jangan Semua Langsung Di Umbar Oh Saya Rumah Di Tanggal Lahir Di Segala Macem Jangan Tapi Kita Sari Laki-laki Gak Perempuan Kadang-kadang Kita Suka Nelos Walaupun Data Pribadi Kita Sudah Banyak Cukup Karena Kita Sudah Pak Jamin Terakhir Penuh Agar Semua Korban Harus Berani Ambil Tidak Hukum Harus Harusnya Begitu Karena Yang Mengakibatkan Kerugian Apapun Sekecil Apapun Silahkan Minimum Memperbalukan Si cowok Begitu Ya Artinya Kalau Ini Organize Crime Bisa Diungkap Begitu Bahwasanya Ada Yang Dilakukan Secara Terorganize Oke Kita Harus Akhiri Kepada Para Pemirsa Yang Paling Viral Adalah Katanya Istri Hotman Itu Terlap Sabar Banget Kamu Tahu Nggak Hotman Itu Tidak Pernah Tidak Pulang Selalu Pulang Ke rumah Walaupun Subuh Itulah Salah Satu Cara Agar Istri Kamu Tidak Kesepian Sehingga Tidak Korban Dari Aplikasi Tinder Sampai Ketemu Lagi Di Hot Tiap Hari Rabu Jam 9 Malam Silahkan Pas Yuk Yuk